Pada jam 12.23 menit, tanggal 20 Maret 2023. Banjir usai diguyur hujan di Balukpapan seming siang ini berlangsung di beberapa titik langganan banjir. Seperti Jalan M.T. Haryono, Gunung Kawi, dan Pertigaan Puskip. Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan genangan hingga selutut orang dewasa atau lebih dari 30 cm. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga jadi terhambat. Dampak dari luapan air menyebabkan salah satu rumah warga nyaris ambruk. Pemilik rumah menyatakan pergeseran tanah sudah berlangsung beberapa hari. Akan tetapi kondisinya semakin bertambah parah saat air meluap. Kejadiannya sudah seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu sudah nolong. Terus hari ini hujan lagi, terjadi malah longsoran yang lebih besar ya Pak ya? Iya, tambah parah sih tiangnya sampai hilang. Tiang fondasinya sampai hilang. Tiang fondasinya sampai hilang? Tiang fondasi paritnya juga hilang. Oh, oke. Jadi kita lihat dulu apa namanya, skala prioritas ya. Apalagi ini minatul parit yang besar, aliran air. Yang tidur, karena cuaca kota beli papan ini tidak bisa dipredisi. Tiba-tiba hujan terat. Akhirnya segera kita antisipasi pada otopedi terkait. Alhamdulillah sudah dikunjungi dari PU, dari teman-teman PU untuk bisa menilai menjadi skala prioritas. Saya pikir ini sangat, karena pikir jalan besar. Kalau ini hamperol, takutnya mengganggu laluritas sekitar. Warga mendesak pemerintah kota Balikpapan agar secepatnya mampu mengatasi persoalan banjir, agar tidak semakin meresahkan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.